Mirsa Divisi Profesi dan Pengamanan Polri kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap Brikjan Prasetyo Utomo yang diduga terlibat dalam pelarian buronan Joko Chandra dengan menerbitkan surat jalan. Sebelumnya pemeriksaan terhadap Brikjan Prasetyo sempat terhenti karena alasan sakit. Penyidik Bares Krim meningkatkan kasus dugaan pidana oleh Prasetyo ke tahap penyidikan. Namun sejauh ini, Brikjan Prasetyo belum ditetapkan sebagai tersangka. Tadi Fumas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan penyidik Bares Krim Polri telah memeriksa pengacara buron Joko Chandra berinisial ADK pada Rabu kemarin. Terkait Red Notice Joko Chandra, Polri membantah pihaknya menghapus Red Notice Joko Chandra. Jadi jangan salah ya, bahwa untuk penghapusan Red Notice itu siapa yang menghapus? Adalah dari Interpol Mabes di Lyon, Perancis sana. Sudah saya jelaskan di situ, memang ada kegiatan surat menyurat, administrasi. Kalau yang kemarin disurat oleh Pak SNCB kan menyampaikan ke imigrasi, ini loh, sudah Red Notice sudah terhapus gitu loh. Menyampaikan ke imigrasi. Jadi polisi bukan menghapus, bukan.